Hai, aku Mona, dan ini Jali. Kami sangat suka dengan sejarah, terutama sejarah pasca kemerdekaan. Apakah kalian tahu jika Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia? Pada tahun 1946-1948, Yogyakarta merupakan ibu kota negara Indonesia. Namun, tahukah kalian jika keberadaannya pernah terancam hilang dari dunia internasional? Pada agresi militer kedua Belanda yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, para petinggi negara Indonesia ditawan Belanda. Hal ini bertujuan agar Belanda mendapatkan keleluasaan untuk menyebarkan propaganda bahwa kekuatan Republik Indonesia dan TNI sudah tidak ada. Propaganda ini memicu adanya gerakan perlawanan, yaitu serangan umum 1 Maret. Serangan yang berlangsung singkat ini bertujuan untuk membuktikan pada dunia bahwa propaganda yang disebarkan Belanda hanyalah kebohongan belaka. Serangan ini pun berhasil, dan Indonesia mampu membuktikan jika kekuatan negara dan TNI masihlah membarah. Pasukan Belanda akhirnya pun ditarik dari ibu kota Yogyakarta pada 29 Juni 1949, dan peristiwa bersejarah ini disebut Yogyakarta kembali. Untuk mengenang peristiwa ini, maka dibangunlah Museum Monjali yang bisa kalian kunjungi di kota Yogyakarta loh. Museum yang diresmikan pada 6 Juli 1989 ini bertujuan untuk mengabadikan dan memperingati peristiwa kembalinya Yogyakarta dari tangan Belanda. Museum ini juga didirikan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para pahlawan yang gugur pada peristiwa 1 Maret 1949. Selain sebagai tempat rekreasi, kita generasi muda juga dapat belajar tentang sejarah penting di Museum Monjali. Museum Monjali juga memiliki desain bangunan yang unik, instagramable, dan tentu saja pengalaman yang tak terlupakan yang akan selalu mengingatkan kalian akan perjuangan rakyat Indonesia yang patut kita ingat dan hargai. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek website dan laman instagram Museum Monjali ya. Sampai jumpa di Museum Monjali. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan ya! Terima kasih telah menonton!